Endah hati, mimat dan sederhana Endah hati disebut juga tawadu Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari olang-olang Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunginya dari Allah Meman dan sederhana dapat membuat kehidupan menjadi damai, tenang, dan tenang Berfoyak-foyak dan melangguan-langguan hati itu adalah pengurusan yang merupakan bagian dari perbuatan cinta Dengan demikian, tindakan seperti ini sangat dikurang oleh Allah Meyakini kitab-kitab Allah Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya Kitab yang diturunkan Allah ada empat Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 masyarakat Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-10 masyarakat Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-1 masyarakat Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-7 masyarakat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-7 masyarakat Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran Minuman keras adalah minuman yang dapat menyebabkan peminum abu karena mengandung alkohol Judi adalah kegiatan antar individu atau kelompok dalam bertaruh pada suatu permainan Di mana pihak yang satu dihitungkan sedangkan satunya dirugikan Pertengkaran adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan yang lain mengalami perbedaan resepsi, pendapat, dan pemikiran Solat sunnah Solat sunnah adalah solat yang dipercayakan mendapat pahala namun jika tidak dilaksanakan tidak mendapat musa Solat sunnah yang dilakukan secara bersamaah antara lain Tul fitri, tul atah, usuf berana matahari, usuf berana bulan, dan isti skor Meminta hujan Solat sunnah yang dilakukan secara manfarid atau sendirian dan mentara lain Rawatib, dayatul masjid, istiqor Solat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau secara manfarid Karawih, duha, witir, dajud Sujud Sujud merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan pengaruhan diri kepada Allah Hanya kepada Allah sejalah manusia itu boleh bersujud Sujud ada beberapa macam yaitu sujud cukur, sujud cawi, dan sujud tilawah Sujud cukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terlindar dari bahaya Sujud cawi adalah sujud melakukan dalam sholat Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat yang tidak satya dalam Al-Quran ketika sholat mempunyai keluar sholat Pengetahuan pada masa Umayyah, Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dan pendirinya bernama Mu'amiyah pun habis sujud Masa kejayaan Daulah Umayyah terjadi pada masa pemerintahan Al-Walin bin Abdul Malik Daulah Umayyah di Damaskus berdiri pada tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi Besarnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir ke-8 dan Amir ke-9